Oke balik lagi ke channel ini di Lutfi Stories Mungkin vibesnya sekarang masih lebaran atau idul fitri ya Nah dan juga besok sudah masuk ke hari Senin Yang mana artinya kita akan bekerja lagi dong Jadi di sesi video kali ini saya mau jelasin atau berbagi terkait value Jadi buat teman-teman yang lagi ngerintis bisnis atau kerja di perusahaan Masih gak asing dengan terminologi yang satu ini ya terkait value ini Jadi kalau menurut pakar ya bapak marketing kita yaitu Kotler dan Keller Bahwa suatu perusahaan yang berhasil menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan Apabila mampu memberikan nilai dan kepuasan yaitu value and satisfaction Nah jadi value itu adalah perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk Untuk memuaskan kebutuhannya Nah jadi kalau simpelnya sih ketika konsumen atau customer Dia menukarkan nilai yaitu adalah uang ke kita sebagai brand atau pemilik bisnis Kemudian merasakan kepuasan atau satisfied berarti itu dia sudah mendapatkan value yang dia inginkan Nah juga mungkin buat anak marketing atau sales value ini penting ya karena Mungkin bagi anak marketing atau sales kok misalnya jualan gue susah banget nih gitu kan Konsumennya malah ngotot pengen diskon gede-gedean segala macem kok Malah marketnya gak sesuai dengan yang kita targetkan gitu ya misalnya marketnya buat medium to up Eh malah medium to below kayak gitu Macem-macem ya nah mungkin karena kita value-nya gak ter-deliver dengan baik kayak gitu Nah disini sebenarnya ada toolsnya sih yang dikembangin sama Alexander Osterwalder Nah jadi dia tuh ngembangin sebuah tools namanya value proposition canvas Yaitu untuk membantu perusahaan atau organisasi untuk mengenal lebih dalam memenuhi produk atau jasa yang akan dibuat Sehingga terciptalah value untuk tadi memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen Nah mungkin untuk tools ini sudah dimodifikasi oleh para ahli-ahli sebelumnya sehingga jadi lebih memudahkan kita dalam mempraktekannya Nah jadi sebetulnya toolsnya kayak gini ya bentuknya mirip piramida Jadi di bawah melebar makin ke atas makin kecil seperti itu Oke kita bahas dulu dari yang paling bawah ya Jadi di bawah itu ada dua variable yang di upit itu adalah pain dan gain Maksudnya apa nih? Jadi pain itu kalau misalnya produk atau jasa kita Kalau orang yang gak ngebeli atau mendapatkan produk kita tuh Hal Dia mereka akan merasakan sakit seperti apa sih? Kayak gitu Nah itu untuk gainnya Kalau gainnya sebaliknya dia akan mendapatkan keuntungannya apa nih? Kayak gitu Oke naik lagi Kemudian di atasnya ada feature atau spesifikasi Nah ini lebih ke hal-hal teknis yang terdapat di produk atau jasa yang kita tawarkan Kemudian atasnya ada benefit Nah itu adalah manfaat kalau customer kita beli ke produk atau jasa yang kita tawarkan Dan yang terakhir adalah value Jadi sebenarnya value itu adalah meng-cover ke semuanya ya Jadi dari banyak ini di-cover oleh si value sendiri Nah untuk latihannya kita mungkin pakai contoh Produknya adalah laptop ya Mereknya PH Harganya 12 juta Oke kita kerjainnya dari bawah dulu ya Dari pain dulu Nah kira-kira Orang kalau gak beli si laptop PH ini Painnya bakal kayak gimana sih? Tentunya Tentunya Dia jadi ini ya Gak punya laptop Oke sorry gak punya laptop Kemudian Jadi Jadi harus minjem ya mungkin Harus minjem Minjem ke temen gitu Kemudian Misalnya Jadi ribet Karena mungkin tadi harus Harus ke warnet segala macem ya Warnet Terus Tugasnya jadi kurang Kalau misalnya masih mahasiswa mungkin Tugasnya tersendat Tidak punya Privasi Karena Tadi ya Kita gak bisa nyimpen data-data kita di Device orang lain kan Nah ini Kita harus Mendetailkan Sedetail-detailnya Atau selengkap-engkapnya Di Variable pain ini Jadi Ini kan udah dapet 5 nih Kalau bisa sih minimal 10 atau 20 gitu Kita harus tau Kenapa Orang kalau gak beli laptop kita Dia bakal Kesakitannya seperti apa Ini dan lain-lain Kemudian kita balik ke Gain Gain itu adalah Apa yang Customer dapatkan ketika Beli laptop PH kita Tentunya jadi Jadi Punya laptop Kemudian Jadi bisa Netflix mungkin Karena Tadi ya Bisa dibawa kemana-mana Kerjaan lebih optimal Karena tadi Kita bisa Menggunakannya Kapanpun ya Mau di Cafe Coffee shop Di perpustakaan Segala macem Bahkan di alam mobil Itu bisa gitu Kemudian Bisa punya set income Karena kalau misalnya Dia punya skill Kayak mungkin Desain Segala macem Tentukan itu bisa jadi peluang Pendapatan juga Kan ya Nah ini Tadi ya Dilengkapi selengkap-lengkapnya Bisa 10, 15 Atau bahkan 20 Terangan Oke kita udah Mengisi Sisi dari Pain dan gain Kemudian kita naik Ke fitur atau spesifikasi Nah di fitur atau spesifikasi Ini pasti Hal-hal yang Berbau teknis Yang melekat Di dalam produk kita Nah ini contohnya ya Misalnya Beratnya Hanya 1000 gram Kemudian Processor Core Core i7 Generasi 13 Kemudian VGA Sudah NVIDIA NVIDIA EVO Kemudian Oh Backlight Ya C-touch nya Backlight Kemudian Oke Garansi nya 3 tahun Gitu ya Mau itu Software Atau hardware Kemudian Layarnya Sudah IPS Ya Nah ini Dilengkapi ya Kalau bisa Selengkap-lengkapnya Terkait Dengan fitur Mau dari Layar Software Rangkat lunak Segala macam Itu masukin aja Ke fitur Atau spesifikasi Ini Oke Terus Naik lagi Ke benefit Nah untuk benefit Ini Benefit ini Mirip Seperti fitur Atau spesifikasi Tapi Ini Lebih ke Manfaat Yang langsung Dirasakan Kalo tadi Fitur kan Lebih Hal teknis Banget ya Mungkin SSD Segala macem Kalo benefit Ini yang Langsung dirasakan Contohnya Apa sih Misalnya Bisa Ngebuka 10 tab Chrome Sekaligus Tanpa lag Tanpa lag Terus Misalnya Bisa zoom Sambil Buka Premiere Pro Nah Kayak gitu Terus Bisa 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 main game Dot Anting lag Nah ini Buat gamers Nah ini Benefit atau Manfaatnya Bener-bener Langsung Jadi Dirasakan oleh Customer Simpelnya sih Gini Ketika customer Punya masalah Dan Produk ini Bisa jadi Solusi Ya itu Benefitnya Kayak gitu Nah ini bisa Misalnya Bisa Stream Bisa streaming Game Game gitu ya Streaming game Di Youtube Atau Facebook game Atau segala macem Dan lain-lain Ini juga Harus kita Detailkan nih Karena Benefit ini Penting banget Sebagai Apa ya Amunisi Amunisi kita Untuk tadi Dalam pemasaran Nah kemudian Di value Nah value ini Adalah Yang meng-cover Semuanya Biasanya sih Terdiri dari Beberapa Suku kata ya Dan Hanya satu Atau dua Gitu gak lebih Karena kalau misalnya Value-nya banyak Jadinya gak fokus Kayak gitu Nah jadi Kalau misalnya Teman-teman Lihat Dari Segala Semuanya Ini yang Apa ya Meng-cover Semuanya Dalam satu Kalimat Atau dalam satu Apa ya Frase kata Itu apa Nah misalnya Value-nya Ternyata adalah One stop solution Maksudnya apa sih Karena Si laptop ini Tadi ya Bisa buat Kerja Bisa buat game Bisa juga buat entertainment Segala macem Berarti Si produk Laptop PH ini Adalah menjadi Solusi dari Sebuah masalah Kita di Multimedia Kayak gitu Nah setelah kita Sudah mengisi Semuanya nih ya Dari mulai Pay, gain Feature Benefit Sama value Sebenarnya ini Sudah menjadi Kunci kita Untuk Membuat strategi Kedepannya Dalam hal Pemasaran Kayak gitu Kemudian ini Ada suatu Garis lurus ya Yang mengarah Ke atas Nah ini Variable-nya price Maksudnya apa sih Jadi kalau Misalnya kita Sebagai Milik brand Atau produk Gitu ya Kita Mendeliver Ke produk kita Di level ini Pain dan gain Mungkin Price-nya Di mata Customer Ya selevel Gini aja gitu Selevel segini aja Nah kalau kita Misalnya naik lagi Naik lagi ke fitur Atau spesifikasi Belum maksimal nih Dari harganya Masih Di setengah lah Di 50% Dari Yang bisa kita Dapatkan Nah Setelah kita Sudah Main di level Benefit Sudah agak tinggi nih Price-nya Sudah agak tinggi Kemudian Kalau sudah kita Main di level Value Sudah maksimal Jadi maksudnya Customer Kalau kita Bawa ke level Pain atau gain Dia pasti akan Bertarung Atau berperang Dengan kita Di harga Jadi Bakal minta Diskon Segala macemnya Karena Sisi emosionalnya Itu gak tersentuh Jadi menurut Survey Dari para ahli Bahwa orang Membeli Suatu barang Atau jasa Itu 20% Itu Adalah Ya ini ya Hal-hal teknis Sisanya 80% Adalah emosional Jadi kita Justru harus Bawa customer Itu ke level Value Ini Karena Ini gak Ter Apa ya Sulit di Kuantifikasi Dan orang Jadi Tindakan Menghitung Karena dia Akan fokus Ke value Tadi Bahwa Gue harus Punya Ini Karena Ini adalah Solusi Dari semua Masalah Gue di Multimedia Gue bisa Kerja Segala macem Kayak gitu Jadi Saran saya Setidaknya Teman-teman Main di Level benefit Saat Jadi Sebetulnya Fitur Pain dan gain Ini Perlu juga Sebagai Komplementari Ketika kita Product knowledge Ke customer Tapi Untuk intinya Tentu Teman-teman Harus bermain Di Zona benefit Dan value Ini Seperti itu Dan Kalau sudah Bisa Mengisi ini Entah itu Di brand Teman-teman Atau di Pesan teman-teman Sebenarnya Mudah Tinggal Teman-teman Buat Konten Atau promo Promo Terkait Hal ini Karena Orang-orang Orang-orang Kalau misalnya Main di level Benefit Oh bisa Ngebuka 10 tab Chrome sekaligus Tanpa Nge-like Wah pas Banget Gue soalnya Kerjanya Di dua Tempat Satu Freelance Satu Full time Kayak gitu Dia kalau Misalnya Ngeliat Fitur Yang Banyak Tetek Bungnya Kayak gini Gak ngerti Juga Dia akan Lebih Fokus Ke Masalahnya Dia Bahwa Dia banyak Ngebuka Tab Banyak Harus Nge-zoom Sambil Ngerjain Set job Lain Terus Misalnya Malam Pengen Nge-game Malah Nge-lag Kayak gitu Yang harus Kita Munculkan Di promo Nge-zoom Juga Value Ini Misalnya Customer Sudah Masuk Ke Zona Ini Gak Udah Dia Gak Lagi Perkarain Masalah Harga Harga 15 Juta Juga Juga Bakal Memohon Mohon Ke Kita Beli Seperti Itu Video Kali Ini Cukup Singkat Terkait Value Creation Semoga Bermanfaat Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Bermanfaat Bermanfaat